Polresta Palembang mengungkapkan pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut saat menerima laporan korban yang juga seorang dokter yang bertugas di Divisi Kesehatan Polresta Palembang Pelaku masuk ke dalam ruko melalui jendela belakang di salah satu ruko Pelakunya diduga satu orang dan masih terlihat amatiran. Kalau dilihat dari TKP dan diduga pelaku hanya mencari barang-barang yang mudah dibawa saja dengan impiden dan pikir fungsi restream dan intel sudah melakukan oleh TKP kemungkinan besar korban masuk melalui ruko sebelah jadi ada tiga ruko yang dibongkar melalui lantai satu, kemudian naik ke atas kemudian lanjut ke ruko yang lainnya termasuk ruko korban Repsi pemilik ruko mengatakan tidak mengetahui persis kapan kejadiannya disebabkan pada saat itu tempat praktiknya sedang ditutup atas kejadian ini ia kehilangan komputer jinjing seharga 8 juta serta pakaian-pakaian Tim Liputan Sriwijaya TV